Duh, sama saya udah jauh Ini lokasinya Dari mulai pohon pisang sampai sini mungkin Oh, berjajarnya tuh Ini makan apa ya? Iya, iya Ini kayak ular di batu ini Dan ini tuh juga ada Nah, ini yang anehnya ini batu ini kayak Kayak mata ya Ini menempel dari ke dalamnya ada kayak lubang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Kak Ngaang di Kartika Hidu TV Oke teman-teman, ini adalah konten lanjutan dari video saya sebelumnya Di mana kita berkunjung ke Bapak Dudung Narasumer yang diajak menikah Sama gadis cantik Perbujudan dari Jeniprit Yang mana, dari video dari sekarang Kita akan langsung menuju cek lokasi Pak Dudung diajak menikah Nah, biar tidak penasaran Ikuti terus penelusuran kita kali ini Biar tidak gagal paham Saya doakan Bagi penonton setia yang menonton di channel ini Mudah-mudahan rezeki anda luar biasa berlimpah Dan disehatkan selalu Dan dimudahkan segala urusannya Amin Amin Dan ini kebetulan Jam Sebelas Jadi Waktu terik-teriknya matahari Jadi kita mesti Wow Luar biasa ya Awis juga Terus ini bulan puasa juga Waduh Kita mesti tahan Di cuaca ekstrim ini Nah, kalau sebelumnya Kita wawancara di Sawang sana tuh Dan berhubung Kita pakai sepatu Jadi kita mesti keliling dulu Ke jembatan Nah Pak Dudungnya sudah Baru menunggu di Seberang sana Dan ini Kita berjalan kaki Kurang lebih Sudah ada Apa namanya 10 menit ya Dari lokasi awal Dan ini Kebetulan disini Ini masyarakat lagi pada Mencangkel ya Atau menggarap padi Luar biasa nih panasnya Pak Tenten Ini jalannya pecek Kita harus melirati pesawahan Jadi Kalau di perkampungan seperti ini Masyarakat sekitar ini Ya mencangkel gitu Jadi Walaupun Panas Ya mereka tersemangat Beda sama Yang di kantoran kan Pakai AC ya Kalau disini Wow Anak sekali Dan ini Kesininya ini ada Asangai Dan ini lokasinya Jauh sekali dari Pemukiman ya Jadi Bener-bener jauh Bener-bener real Di tengah persawahan Ke mana bang Ke atas ke bawah Ke bawah Ke bawah Wah Luar biasa ini Jadi Bayang-bayang juga Pas lagi di bawah Bawahnya nih Soalnya ini menjelang Jam 12 Wow Ini lagi yang ada orang baca Wow Awas kan Awas kan Nanya kayak gini bang nih Awas hati-hati Pokoknya Salah melang Amsiong Amsiong Awas hati-hati Aduh Masih agar matiin Kayak gini Nah itu padulungnya sudah Sana ya Ada menunggu Oh ini ya bekas Ini Longshore Berarti bukan longshore Ini airnya berarti meluap disini ya Itu Longshore Oh iya ya Berarti tinggi ya Kemarin waktu hujan Oh ada yang mau bajak Pak Benten Jadi teman-teman kita Tidur Aduh Ada yang Kenapa kan Belum lagi istirahat Mungkin karena kan ini Promadon Jadi Nunggu aus lagi puasa Jadi tidur Oh biasanya belum nyapa teman-teman yang lagi Puasa ya Iya mudah-mudahan yang Teman-teman yang mau bagi padang Udah dilancarkan ya Jangan sampai batal gitu Tahan godaan Tahan Tahan Segala apa Iman Iman apa itu Iman dari Islam ya Iya bener Berarti air Air bas sampai sini nih Ini bakas banjir nih Luap Luap ya Aduh lumayan panas nih Kang Ini Apa namanya Bayang-bayang Semangat Badan juga lagi pas di bawah-bawahnya tuh Di bawah ini kan Iman Iman Tengah 12 Tapi kita tetap semangat untuk menghibur penonton Jadi real lokasinya Berdua nih disini ya Berdua Pemain tetap ini Pemain tetap yang lainnya kemarin Sadangan Pemainnya pada tugur semua teman-teman Jadi kita yang bertahan cuma berdua ya Pemain tetap yang lain cuma nyampe Sliwaran aja ya Lekasinya cukup lumayan jauh dari jalan 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 tuh teman-teman Jauh tuh Itu jalan Mungkin ada sekitar yang ini 2 kecil Jadi kita berjalan ada 20 menit ada ya Ada tadi Luar biasa panas Awas lah ini cematanya Takut amsyong Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Bu bentan pak Jadi kita sekarang lagi banyak yang panen ya Karena lagi musim panen nih Wow Luar biasa panas Namun biasa sekarang memang ada Berhak-berhak yang mulai redup Kita harinya Ini ada awan di atasnya Oh iya Aduh panas Aduh panas 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 Aduh Masin panas alhamdulillah Agar kita kaya ya subur sekali Padi-padi juga pada bagus tuh Udah menguning udah berbobot Kalau ilmu padi semakin kuas semakin berisi semakin Tunduk ya Jadi manusia juga Mesti pakai ilmu padi Semakin tinggi ilmunya Mesti semakin Nah gitu Yang namanya ilmu padi Wow Itu udah ada yang Panas Oh jauh Oh jauh Oh jauh Dan dikan makan Buat romadon Ini kita mesti Sedikit-sedikit Energinya dikeluarin Jangan terlalu ekstrim Jangan terlalu ekstrim Kalau mendaki ke puncak mungkin Wow Nggak kuat ini Mudah minum Tapi kalau Makanya kita yang landai-landai aja Oh Oh Aduh Mesti pakai senang mungkin kayaknya nih Oh pakai Bingkap Oh Ngeri ya Bayang dulu Itu padu dong di atas Dia cek menikah Beliau pulang pergi ke sini Wow Kalau jadi Wow ngeri Dia mesti ngembalin Eee Bayi Dari pengantin baru Aduh Ngeri ya Yang namanya berhubungan dengan dunia goib Pasti ada konsekuensinya teman-teman Aduh Saya sampai keringetan Saya sampai keringetan Panas pula Awas Alhamdulillah Kalau tujuan kita udah reket Kita semangat lagi Wah Semangat banyak Wow jauh ya Itu lokasi awal kita Jalan Motor Dari sana ke sini kurang lebih Udah 20 menit Aduh Tengah saya udah jauh Menuju harit pak Aduh Menuju harit Masih jauh Masih jauh nih lokasinya Jalan-jauh Gitu Oh Perjalanan kami Oh Ini lokasi nya Itu kayaknya ada yang panen padi ya pak Iya Aduh Masih gicong kenapa dipanen Oh perwujudan rumah disini nih lokasinya Yang dikatakan itu gedung yang mewah itu lokasinya disini Ini yang kita injak sekarang Yang kata bapak Disini itu ada sebuah pohon yang dikatakan kipoh pohon lah Kipoh pohon Kipoh pohon Kipoh pohon Kipoh pohon Ini dimana peti sekitar inilah yang ada di dari mulai pohon pisang sampai sini mungkin Berjajarnya tuh berarti Pak Dudung berjalan kaki dari sana Di sebelah kiri kanan ada peti Nah yang kirinya itu yang tujuh itu yang ada di sebelah kiri Coba apa boleh ditunjukkan peti emas sama peti yang uangnya Kalau ini lokasi rumah dari IPRIT tersebut katanya disini Oh emas kiri ya Yang kiri itu yang kanan itu adalah yang dikatakan uang itu Yang penyilan itu Beti emas ada disini Cuman enggak seperti ini jalannya itu bagus Enggak kayak galengan gitu ya Ya enggak enggak seperti sekarang ini Seperti jalan tol mungkin Ya seperti ya gang-gang lah gitu Cuman yang itu rapih-rapih Enggak seperti ini Itu yang dulunya itu adalah Gedung berarti Gedung itu rumah yang dikatakan rumah mewah itu ada disini Berarti ya Ini kalau pohonnya kemana ya Pak Tau Ada yang udah ditebang Iya mungkin udah ditebang Kalau untuk batunya Kalau batunya ya kita cari Kita cari ya Berarti lokasi batu sama rumahnya berarti misalnya berbeda ya Kalau ini berarti punya bapak sawanya Pak Disuruh ngurus Ya itu Jadi kalau sawah ini milik apa Mungkin batunya enggak dipindahin mungkin ya Pak Karena itu menjadi Sebuah Kenangan yang begitu menarik Iya bener Bukan batunya ini Pak Banyak batu ya Banyak batu bermunculan teman-teman Yang dulunya itu Masih tetaplah ini Oh masih dupal Itu batunya Pak Bukan Oh berarti disini lokasinya Iya Yang awalnya Itu dulunya itu disini Oh batu awalnya disini Nah batunya tiap disini Kemudian saya angkat Ya yang saya simpan Batunya masih ada Batu yang di bawahnya itu Nah ini ya Oh Yang di bawahnya itu disini Oh berarti disimpan di atas Bener-bener Seperti ada injakan kaki Ini kaki siapa? Ini kan batu Coba Coba dibersihkan Ini kaki Kaki Kalau gue percaya Bapaknya nginjak Kaki kiri Kaki yang kiri Kiri Oh iya pas Pas banget Tuh Jadi semenjak ada gempatukan Bermunculan teman-teman Cuman batunya itu udah gak ada ini Oh berarti batunya di atas sini Di atas sini disimpan Oh gak ada ya Bukan yang ini Pak Yang Bukan yang ini Bukan Agak besaran ya dekit Hmm Atau yang itu Pak Bukan Bukan Bulat Bulat Atau gimana Bulat Atau gimana batunya Hampir Seperti telur lah Bukan yang itu tuh Kayak telur tuh Kayak telur Nah inilah Mungkin Oh Mungkin Mungkin Banyak Sembukan Oh bukan Bukan Oh berarti kenal batunya juga ya Masih Tapi ini Seperti ada matanya ini Pak Nih 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 Iya Batunya Kayak aneh teman-teman Nih Kayak ada matanya tuh Di mata ya Pak Iya Bener kayak ular nih Batu ini nih Dan ini pun juga aneh Tuh Iya Kayak Oh ini kayak mata apa ya Kayak mata ular nih Tuh kayak mata tuh Iya Aneh ya Ini batunya yang ini Pak Kayaknya tuh Sudah berubah Pak Karena sudah Lamanya waktu Dan batu Kemulai mengipis ya Mengecil Ya udah ini pas Ini pas Ini batu ini ya Oh bener Iya Oh berarti batunya yang ini ya Yang ini Oh ini kan ada matanya Iya ini Iya bener ya Ya dulunya itu disana Bukan disini Ada yang minahi Nah ini yang anehnya Ini batu ini kayak Kayak mata ya Ini menempel Dari ke dalamnya Ada kayak lubang Yang dulunya itu Disini itu ada Semacam tanaman ini ya Kiang itu Oke siang Yang dulunya itu Dekat batu yang tadi saya tunjukin Jadi awalnya batu ini Ditumpangin di atas batu sana Iya Mungkin dibindahin lagi Gak apa-apa Pak Jangan Ini orang mungkin Sengarang ya Pak Udah yang lain Cuman emang ini Yang uniknya Pak ya Ini pertandanya Ini ada kayak mata ya Satu ya Bisa lihat teman-teman Emang kayak mata ular sih Kayak gini Kayak mata ular Bener Ini Ini Apa namanya Mulutnya ya Ini Ini kalau Punya Mata batu Mungkin Bila dilihat juga Yang ini Mungkin Ini aneh nih Pertemuan buat ini Mungkin ini pasti Mungkin Ini kayak Bener nih Serius Ini makutanya nih Warah biasa ya Kekuatan Berarti Tadinya ini Di tengah sawah ini Ini Barangkali Ada yang Keinjak Mahluk halus Hampura Abdimah Tapi kan sekarang Sudah pindah Barangkali ada yang lain Ya mohon maaf Yang dulu pernah menemui saya Itu udah pindah Katanya dia itu Pindahnya itu ke daerah Babakan Sari Katanya Kalau daerah Babakan Sari Jauh dari sini berarti Ya jauh Kalau dari sini Kenapa pindahnya Apa jauh seperti itu Gak tahu Kemungkinan ini Udah Dapat ditanami Ini Dapat sungai mungkin Dapat sungai paling Berarti apa ya Oh iya Bener Ya dulunya itu Disini Ada kebing Kayak pasir Ya itu Berarti kalau orang sini Mau Ngebangun Berarti gak usah Beli pasir Berarti Bukan Itu macadas Berarti dari Bapak Se Ular itu Bersanar Tadi di atas batu Tadi Batu itu Disini Ular itu Gak tahu Asalnya dari mana Ya langsung Posisinya itu Menghadap saya Ya Ini batu Langsung Menghadap saya Bersandar Berarti kepalanya Disini Kayaknya Itu kepalanya Yang tadi Di atas batu Dulunya itu Tapi gak tahu Asalnya Datang dari mana Itu Udah Tahu-tahu Saya Udah Ada di posisi Di atas batu Bahkan Sampai Saya itu Mengerjakan Sawah itu Sampai beres Dia posisinya Masih tetap Seperti semula Sampai sore Kenapa Itu di kepalanya Ada makotanya Enggak Ya enggak Sampai saya Itulah Tiba-tiba udah Berebut Jadi Gadis cantik Gadis cantiknya Berdiri atau duduk Ini Begitu saya lihat Ya gadis cantiknya itu Menghadapnya Berdiri Gitu Pakaiannya seperti Pakaiannya seperti Pidedari Seperti Seniman Sunda Yang zaman dulu Sinden Sinden Semacam Sinden Tapi itu Serba Bersahaya Cantik Sampai berkedip-kedip Cantiknya Gak ada bandingannya Kalau yang saya lihat Sekarang Ada di dunia Gitu Yang Gak Gak Pernah melihat Gadis yang Cantiknya itu Berarti Orang Korea pun Juga kalah Ya pastilah Sihir Tapi itu Biasanya Berarti Bapak sempat Ngobrol dulu disini Lalu berangkat Tadi kesana Pas di Tadi-tadi Sebelum kerumahnya Ada peti Coba Pak Kita kesana Pak Jadi Kronologinya Seperti apa Seperti dulunya itu Saya bicara Masih dia membentak Saya itu Saya masih posisi Ada di lahan ini Dia bentak-bentak Kemudian Sampai Dia sampai Lemah Kemudian Mengajak saya Untuk Ke rumahnya Ya Kebetulan Di sebelah sini Itu Kohon labu Ya itu Gak ada Udah gak ada Semuanya udah Ditebang Dan ini udah Menjadi lahan Dulunya itu Di sini itu Semacam beginilah Gak bisa Pakai Bersocok tanam Nah ini Berarti Gadis Canjina muncul Terus Disuruh ke Kratonnya Ya itu Jalannya itu Ke sana Banyak jalan ke sana Jalannya ke Kraton Berarti dari sini Langsung ke sana Nah kalau Gadisnya berarti Di depan Di depan Di sini masih banyak Bangunan-bangunan mewah Di sini Jadi gak cuma satu Bangunannya Pak Enggak Banyak Yang cuma melebihi Dari yang ini Itu yang ada di sana Oh Itu mungkin batu-batu Ini yang banyak batu ya Tentunya itu Di sini Ada banyak sekali Pohon labu Pohon labu ya Bernuk gitu ya Bernuk Nah waktu dulu itu Saya tidak sampai Gitu Semuanya itu Enak lah Jalannya juga Berarti Jalan juga terang beneran Menurutnya Pak Iya Mencumpul saya melihat Enggak ada sawah Enggak ada suai Enggak ada Waktu itu Sebelum saya sadar Termasuknya Bapak Masuk ke alam gaib Berarti rapin Kalau sama alam dunia Kita yang nyatain Enak mana Pak Indah mana Ya kalau menurut keindahan Indah di sana Indah di sana Karena bahkan Ada aura-aura itu Harum-harum Gitu lah Wangian Wangi-wangi Nah udah di lokasi sini Nah Baru melihat Peti yang ada di Ciri kanan Di kiri Tujuh peti Yaitu uang Tujuh peti Emas Tujuh peti Uang Sembilan peti Banyak uang Masya Allah Berarti Peti mati ya Ini dari Berarti ini dari dulu Enggak ditanami Yang ini ya Ini dulunya itu Enggak seperti ini Masih Ya Petakan-petakan kecil lah Ya dulunya itu Bahkan Lokasi Itu pohon Kipoh-pohon itu Ngepas Yang Biasa dipakai jalan Oh Iya Pas jalan Standar Bangunan-bangunan Banyak sekali Kesandung akar Di mana Ini kesandung akar itu Nah Ini Ingat sih Sini Akarnya ada di sini Ini kan jalan Ini Pohon Si pohon Ini akar Oh Jadi kesandung akar Saya turun dari rumah Dari itu Depan pintu Ya saya kesandung akar Itu yang Awal mulanya Saya lihat itu Semacam sendalili Masuk Jadi Yang sabnya di sini Bapak berarti Iya Sampai ke sana Coba pak Kesaung aja Bapak Enas ya Pas jam 12 Ini soalnya Burunya itu Nggak ada Saung Oh Nggak ada Saung kayak gini ya Ini masih Masih batu lah Ini Sampai-sampai Ini batunya Sampai-sampai Sampai-sampai Aduh Cari yang dingin-dingin Ini Saya nak dipuasin Ini Masya Allah Nah bu kita Salah satu Pengalaman hidup Bapak yang Sampai sekarang Berarti bukan Maksudnya ingat ya Nah itu Kalau yang di rumah Istri berarti Nggak ngamak gitu Enggak Karena dia juga Mengalami Oh Nggak Kejadiannya itu Cuman Bukan cuman saya Yang mengalami Bahkan dia pernah Sampai menanyakan Nama Gadis itu Itu Jadi katakan Kalau orang lain Misalnya itu Oh bohong Ya bisa ditanya Lah sama istri Iya bener Kejadiannya Tahun 2011 2012 Tapi Bapaknya Pernah dikasih Enggak gitu Pak uang Satu kepok Atau Enggak Nggak sampai Cuman hanya Dimingin-mingin saja Berarti Pamer Tapi kalau lihat Melihat Lihat jelas Ya jadi Semenjak waktu itu Saya mempunyai kesimpulan Bahwa Sebaik apapun Harta Sebanyak apapun Kalau yang berada Di tangan Orang lain Tidak mudah Untuk didapatkan Kecuali ada Miliknya Ya itu Milik dan Imbalan Bahkan Tukar jasa Ya itu kan Disini banyak Harta dulunya itu Harus ditukar Dengan satu nyawa Oh iya Itu kan Bener ya Ya mungkin bukan satu nyawa sih Pak Bernyawa-nyawa Ya ya Bernyawa-nyawa Bahkan Tidak ada Secuil apapun Barang yang Dikatakan gratis Semuanya mesti ditebus Kencing aja 2000 Ya kencing aja 2000 Ya pasti Kita yang menarik Mohon maaf sebelumnya kan Bapak juga katanya kan Bisa spiritual ya Mungkin teman-teman juga ada yang Pasti nanyakan Mungkin itu bukan orang sembarangan Pasti Nah katanya kan Dari Informasi yang saya dapat Bapak juga bisa Menyembuhkan Hal-hal spiritual Kalau itu Ya karena Allah lah Bukan saya Pada itinya bisa berarti ya Cuman saya itu sebagai Katakan lah Sebagai jalan lah Perantaran Perantaran Oh iya iya Kalau yang Ada yang Ini bagaimana ini Keadaan posisi begini Bukan saya Katakan Oh ini begini Bukan Cuman saya meminta kepada Allah Segala sesuatu Jangan jauh dari Dari Sang pencipta Sang poli Bener Bener Itulah keputusan saya Ya mungkin Pak Terima kasih Atas berbagai pengalamannya Dan kita langsung cek lokasi Mudah-mudahan ini bisa menjadi Pelajaran hidup Dan apa yang terbapak katakan Kalau belum ada miliknya Susah Ya susah Dan segala sesuatu Mesti ada tebusannya Seperti itu Ada penukar Ada penukar Jadi jangan mulai tergiur Sama hal-hal yang gaib Ya pada intinya seperti itu Ini sisi positifnya Buang buruknya Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke teman-teman Itulah tadi Lokasi asli Dari cerita padudu Bahwa beliau Pernah Diajak menikah Sama Kadis cantik Perbujudan Dari Jin Ipri Nah Kalau dilihat Dari lokasinya Ini sangat jauh sekali Dari jalan desa Ataupun jalan Raya Apalagi perkampungan Kita juga tadi Perjalanan dari sana Kurang lebih Ada 15 menit Dan Benar-benar sangat Mengerikan ya Kalau misalnya Sampai menjadi Menikah dengan Jin Ipri tersebut Mudah-mudahan Teman-teman semua Bisa mengambil Hikmah dari Cerita padudu ini Amin Sejati positifnya Buang buruknya Saya pamit Unur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin